aku boleh jadikan parkir? gapapa? salah salah terus, dikit lagi, terus kanan dikit, terus cantiknya kelewatan halo guys, jangan lupa subscribe channel LUTFI AWAN tekan tombol merah dan hidupkan loncengnya oke, terimakasih, selamat menonton oke guys, welcome back ini adalah video terusan vlog yang kemarin iya, kita kan pengen jajan, cuma ini ga ada tukang dagang eh, iya iya biasanya banyak disini ya? biasanya di Pekansari itu banyak di sana ya aku pengen ini loh, keke enak loh aku pengen ceker ayo cari 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 kita mau beli ceker aku pengen ceker, bener deh asli pengen buat ceker aku eh tapi disini sama iya aku ga itu, cuma goyang-goyangin mulut apa ini dia? apa ini dia? olah cari batik nasional selamat cari batik nasional, aku mau ke batik dong eh, lu reng ya? iya tadi aku mau ngomong apa tuh ya, disini tuh cekernya tuh kayak kuah ya bukan yang kecamen kayak gitu biasa gitu loh terus enakan banget? makan terus terus enggak dong? aku pengen lo buat kocok lagi apa? aku buat kocok aku buat kocok? aku buat aja kocok-kocok WTF sotong mana? sotong? sotong apa tuh? itu sotong sotong itu apa? kamu enggak pernah enggak itu ketahu bulet sotong enggak yang panjang oh katanya otak-otak ya? aku dulu sempet pengen beli cuma gak jadi bukan otak-otak gitu disana ini apa ini? karang nih kamu mau? iya aku juga kayak gak mau gak sih udah lu lagi ada tuh ya kira-kira kayak ada ya? gak mau lagi pengen yang guri-guri gitu pasti ada ceker aku enggak ada oh ada yang disana yang belokan sedikit ya bentar lagi santai apa? ceker mana? ada tuh ada ya alhamdulillah ya 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 aku yang beli apa kamu? kamu aja aku aja takut di prank ya? aku gak ngapreng ya aku beli dulu ya bener gak sumpah gak ngapreng sumpah kamu apa? aku liatin dari sini ya iya sumpah serius ceker deh ceker aja satu kedua takut di prank ya guys aku gak pedes ya aku gak pedes ya aduh 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 sakit aduh sakit aduh 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 ini beneran kayak kayak kok dia mesennya lama ya kayak curiga hahaha gak ada gak ada ada apa gak? jadi tadi aku tuh habis beli semua foto studio oh iya guys aku mau eh sekarang sekarang ini lagi sibuk untuk ngurusin foto studio jadi aku mau buka foto studio buat kalian nanti ya harus mampir kalau kalian nanti mau foto-foto prewedding atau acara foto album kenangan iya album kenangan acara ulang tahun silahkan aku kan suka foto-foto yang kayak sama temen-temen best friend iya yang couple-couple nanti deh pokoknya konsep foto studio aku nanti tuh full color ya guys full color iya kalian harus mampir nanti ya aku lagi proses pembuatan terus kalau kalian pokoknya ada acara-acara pernikahan prewedding atau apa silahkan hubungi aku bisa ya nanti kalau misalnya ketemu sama kita iya sombong amat nanti kalau misalnya ada kesempatan aku yang dateng aku nanti bisa dateng insya Allah kalau misalnya keadaannya butuh aku banget gitu pokoknya nanti insya Allah doain aja daerah mana kak? daerah depok aku buka di daerah depok ya kalian harus follow lu instagramnya nih the lens id di situ nanti bisa nerima video kalau ada mau cover suara cover solawat atau apa iya bisa hubungin aku foto-foto oke mantap ya pokoknya aku nih mantap tadi aku abis kayaknya ntar nih ntar ada konsep kayak gini juga kalian kalau bisa nebak kayak gini ini tuh ini yang parkir ini parkir ini properti iya properti aku ujinnya jadi tukang parkir ya boleh ini abis aku beli salah satunya tadi aku beli banyak banget sih properti properti poti studio properti studio anjay asik aku boleh jadi tukang parkir gapapa gapapa ah salah 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 wih deh aku ujinnya jadi tukang parkir terus dikit lagi terus kanan dikit terus aku juga punya temen dia tuh dulu waktu aku masih kerja di sodakomart ya kalian udah tau siapa? temen aku pernah dia kerja di tukang parkir juga siapa? dia tukang si mas jepri kamu gak kenal bang jepri dia tukang parkir dan aku tuh kaget banget ternyata pemasukan tukang parkir itu lebih besar dari UMR lebih besar dari seorang PNS oh iya berapa? aku sebut gak ya uang yang nominalnya 5 juta ada pokoknya hitungan perhari dia kalo gak salah 3 jam bisa dapat 150 ribu 3 jam kalo lagi intunya banyak aku waktu masih dagang kan butuh bat recehannya itu tukang parkir masuk set mas nukerin duit berapa? recehan semua 150 ribu 300 ribu keren banget sih aku super juga buat kalian yang jadi tukang parkir tanpa kalian aku parkirin ribet aku suka gak suka sama tukang parkir kayak misalkan ya maksa gitu ya bukan maksa aku sih oke oke aja nih gak sih tapi dia kalo dikasih dia markirin enggak nyebrangin enggak ngerti gak sih ya cuman ngambil duitnya doang terus ada yang mau keluar lagi dia langsung lari kesana dan kita perlu nyebrang aku gak suka kalo yang tukang parkir jadi kamu ribet sendiri juga ya iya iya maksudnya kan gunanya dia gitu loh ya buat parkirin ya aku tapi ada juga tukang parkir yang baik banget aku waktu kemarin ke Jakarta ya orangnya tuh baik banget jadi aku pengen makan pak disitu ada jualan nasi gak ya kata dia ada aki-aki tuh aki-aki tukang parkir ya pake baju parkir kayak gini hampir kayak gila mirip kata dia ada cuma hati-hati aja kalo disitu harganya suka ditembak kan kalo misalnya kita bisa mikir disitu tuh berarti tukang parkirnya tuh baik gak apa iya orang yang suka jahat nembak-nembak harga kayak gitu dibilangin sama dia hati-hati juga kalo disitu suka nembak harga itu dibilangin terus pas aku udah kelar kan biasanya tukang parkir nembak ya 5 ribu gitu atau berapa gitu ya ini dia cuma berapa pak karena kamu masih anak muda 2 ribu aja bisa mahal-mahal jadi aku enak banget waduh tukang parkir itu baik banget iya kadang yang baiknya kayak gitu kayak misalkan kita gak ada receh nih ya iya kadang suka iya maaf ya terus kadang-kadang suka di judisin gitu iya ada juga yang kayak iya teh gak apa-apa katanya kita mah ini mau gini-ini maaf ya pak iya gak apa-apa iya cepet cepet-cepet emang ada yang reseh ada yang reseh ada yang reseh cuma aku sempet kaget juga deh pas tau temen aku tukang parkir masukan ternyata wah tapi itu halal sih cuma gini ya rejeki tuh bisa halal bisa haram sebenernya kalo menurut aku ya kalo tergantung kalian yang ngelakuinnya kayak gimana tergantung kalian tuh memanfaatkan dengan kayak gimana itu riski halal bisa jadi haram loh menurut aku tuh makanya tergantung dari kita sendiri aku bawa jadi kurang parkir aku udah siap loh eh ini bisa nyala loh kok gak salah tadi aku udah nyoba iya bisa nyala ini ada lampu-lampunya aku juga baru tau ini buat properti syuting guys iya aku seneng banget dah terus 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 aku ada gimana nih tempat buat parkiran house deh misi nih ini nanti bakal jadi konsep itu juga ya Allah kalo kita mau ngapain ini di bawah buat kalian juga aku lagi buat foto studio dan ini salah satu bocoran ya jadi kamu di studio nya tuh banyak banyak pilihan gini banyak konsep aku juga full color full color konsep full color bukan yang kayak polos banget gitu polos cuman ada background gak? polos cuman aku tuh dalam studio itu tuh color semua background aku bikin sih cuma ada yang panggil yang itu abang-abang yang aku sukain maksudnya? kue rangi iya kamu malah diem aja iya aku mager kamu mau beli? enggak maksudnya panggil biar dia disini biar aku mesen gitu bang enggak maksudnya kamu malah bengengeng atuh kageteng kutih kenapa coba aing teh pusing liur aing teh enggak ada kopi-kopi acan enggak ada kopi-kopi acan enggak pusing ah kacang oke karena ini lama banget ya cagetnya jadi kita skip aja ya aku mau makan caget sama dela aku markirin dulu ya buat sampingnya lumayan youtuber jadi sampingannya tiap mark ya kamu ngapain aku ya suka yang lagi viral gitu iya aku pengen ngomong kayak gitu lah iya aku pengen ngomong kayak gitu lah manteng keliatan gak sih kok disini gak tapi keliatan ampungnya oke terima kasih udah nonton video ini jangan lupa subscribe channel aku kita mulai suatu kita subscribe dan oke sampai ketemu di video kita selanjutnya see you next time bye bye kita gak jadi beli checker nih gara gara kamu logo tukangnya lama banget dadah